Kita percaya sukacita surga di tempat ini Yang merasakan kasih Tuhan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Come on, hallelujah Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Katakan dengan iman Iman sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat merasakan kasihnya Di tengah badan yang bergerora Iman sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Tak lukan bagai yang bergerora Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Semua katakan Haleluya Ku mau bersorak bagimu Sukacita surga nyata Penuhiku Katakan amin Haleluya Mari bersama-sama katakan Lima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat Tuhan Kau dapat Rasakan kasih Di tengah badan Di tengah badan Yang bergerora Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Haleluya Ku mau bersorak bagimu Sukacita surga nyata Penuhiku Mari bersama-sama tepuk tangan Tuhan Yesus Yes Haleluya Haleluya Katakan dengan iman Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Aku mau bersorak bagimu Sukacita surga nyata Mari dengan iman percaya Katakan Haleluya Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Takkan patah semangatku Yang bersukacita Yang bersukacita katakan Dalam setiap hidup kami Tuhan Karena itu kami terus percaya Bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Engkaulah Tuhan adalah pengharapan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Haleluya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih 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 Tuhan Yesus Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Mari dengan iman katakan sekali lagi pujian ini Engkau Tuhan yang setia Amin Tuhan Waktu-kau selalu yang setia Engkau Tuhan sandaranku Dan terus kami berharap hanya kepadamu Tuhan Kau lah satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Hanya Yesus satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Dengan iman katakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Kami Tuhan Kau sumber kedamaian Dalam hidup kami Oh-oh-oh-oh Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Mari sama-sama sempat di dalam roh Mari saya undang Bapak ibu saudara yang di rumah-rumah Saat ini penyembah Buka hatimu Angkat tanganmu Sembah Yesus Sebab dia sumpah Sumber pengharapan Sumber kedamaian Haleluya Syakara labar Saat ini Tuhan Kami boleh mengalami hadiratmu Kami boleh mengalami kasihmu Tuhan Haleluya Syakara labar Mari bersama-sama dengan iman Oh satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Oh satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Mari katakan dengan iman Mari katakan dengan iman Engkau Tuhan Satunya yang ku andalkan Satu-satunya 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 Yesus Satu-satunya ем Canda Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pembolehku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau lah satu-satunya, Yesus di dalam hidupku. Terima kasih, sebab itu kami memujimu, sebab itu kami menyembahmu. Haleluya, oh, terima kasih. Yesus, Yesus satu-satunya sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, haleluya. Terima kasih, sebab itu kami memujimu. Engkau malaku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus. Yesus kemuliaan bagiku. Mari, Bapak-Ibu saudara yang di rumah rumah, katakan dengan iman. Oh, sebab itu ku memujimu. Terima kasih, sebab itu ku memujimu. Engkau amatmu, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagiku. Yang dapat memisahkan aku dari kasihmu. Yesus hanya dalam namamu, ku temukan kuanku. Yesus kemuliaan bagiku. Oh, sebab itu ku memujimu. Engkau alaku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagiku. Mari, Bapak-Ibu saudara yang di rumah rumah, katakan dengan iman. Oh, sebab itu ku memujimu. Engkau alaku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagiku. Yesus kemuliaan bagiku. Duniaan bagiku. Duliaan bagiku. Inan envahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagiku. Mari sama-sama sembah di dalam raun. Yesus ku sembah, Yesus ku tinggikan. Haleluya Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Sebab itu, sebab itu ku. Memuji-Mu, engkau alaku. Mulut Tuhan, selalu puji-Mu. Dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama Yesus Tuhan. Mari dengan Ima sekali lagi. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau alaku, mulut Tuhan. Selalu puji-Mu. Dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Tuhan Yesus. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Tuhan Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Kalau kami bersama-sama berdoa untuk pemimpin Pemimpin rohani kami yang kami kasihi Kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Nyikon Nyotora Harjo Beserta keempat wakil yang ada di Jakarta Dan juga sebagai gembala sidang di Rayon 2 Kami berdoa untuk ketiga wakilnya Tuhan Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Daniel Arief Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Johnny Lumanto Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kamarga Tuhan Kami serahkan pemimpin-pemimpin rohani kami yang kami kasihi Yang berjaga-jaga atas kami Tuhan Terima kasih biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi Terus menyertai mereka Kuasa dan kasihmu terus menyertai mereka Dalam melakukan pelayanan yang kau percayakan kepada mereka Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tanda-tanda orang percaya itu menyertai mereka Dimanapun mereka berada Tuhan Kami berdoa Tuhan biarlah pemimpin-pemimpin yang kami kasihi semakin intim dengan Tuhan Untuk membawa jemaat Rayon 2 untuk semakin dekat dengan Tuhan Mengasih Tuhan yang cinta mati-matian akan Tuhan Yang gaya hidupnya hidup penyembahan dengan Tuhan Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Membawa jemaat Rayon 2 Menjadi jemaat yang tangguh Jemaat yang kuat Yang saling memperhatikan Menjadi jemaat yang berkarakter Yang berintegritas di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar Pemimpin-pemimpin kami yang kami kasihi Kami berdoa membungkus mereka dengan kuasa daramu Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mencoba mengganggu mereka Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kami membungkus pemimpin-pemimpin rohani kami dengan kuasa darah Yesus Nyatakanlah kemuliaanmu bagi pemimpin-pemimpin kami Bawalah mereka ke dalam kemuliaan dan kemuliaan yang lebih lagi Tuhan Terima kasih Bapak kami percaya Tuhan lewat pelayanan hamba-hambamu Ditambah-tambahkan bilangan orang yang percaya Lewat pelayanan-pelayanan pemimpin rohani kami Ditambahkan bilangan orang yang menerima engkau Sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih lanjutkanlah pekerjaanmu kepada pemimpin-pemimpin kami yang kami kasihi Biar mereka tetap sehat, tetap kuat Tubuh jasmani mereka terpelihara sempurna Terima kasih Bapak Terima kasih kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Kami tahu kau sedang bekerja atas Indonesia Karena itu kami ucapkan Shalom Indonesia Shalom Indonesia Ada damai sejahtera Tuhan Ada kasih Tuhan Ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja atas Indonesia Karena itu Tuhan kami berdoa Untuk Bapak Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo Beserta Bapak Maruf Amin sebagai wakil presiden Turunlah hikmatmu Turunlah roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami Dalam menjalankan roda pemerintahan Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kesehatan yang sempurna dari Tuhan itu ada pada mereka Ketika mereka melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah Terima kasih Tuhan Biarlah Tuhan hikmat dan tuntunan yang dari Tuhan Menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan memimpin bangsa ini Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Lewat kebijakan Lewat keputusan yang mereka ambil Semuanya berasal daripada Tuhan Mendatangkan kesejahteraan Mendatangkan kesehatan bagi bangsa Indonesia Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami tahu hari-hari ini di era Pentakosta ketiga Kau sedang mencurahkan rohmu atas Indonesia Kau sedang mencurahkan kuasamu atas Indonesia Kami percaya Tuhan Turunlah hujan pertobatan Turunlah hujan keselamatan Indonesia Kami tahu kau sedang bekerja dan kau akan memulihkan ekonomi Indonesia Sehingga Indonesia bisa keluar sebagai bangsa yang besar dalam krisis disini Tuhan Menjadi bangsa yang kuat karena ada Tuhan Yesus yang bekerja Terima kasih Bapak kami berdoa Khusus untuk pendistribusian vaksin Yang sedang dikerjakan pemerintah kami Kami berdoa dari pusat sampai daerah Daerah terpencil semua Tuhan Bekerja dengan lancar Semua didistribusikan dengan lancar Di dalam nama Tuhan Yesus Sampai pelosok-pelosok tanah air Tuhan Supaya bangsa kami boleh divaksin Kami menjadi bangsa yang sehat Bangsa yang kuat Terima kasih Bapak Terima kasih Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu atas Indonesia Terima kasih Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaanmu Indonesia penuh dengan kemuliaanmu Haleluya Haleluya Segala pujian Segala hormat Hanya bagimu Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja Yesus yang berdaulat atas Indonesia Terima kasih Bapak Terima kasih Kera lama syukera Terima kasih Bapak yang hidup Bapak yang ajaib Yang bertahda Yang bekerja di Indonesia Terima kasih Terima kasih Bangsa kami Akan tampil menjadi bangsa yang besar Bangsa yang kuat Bangsa kami menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa lain Terima kasih Bapak Terima kasih Kuasa daramu yang membungkus Bangsa kami Tuhan Kuasa darah Yesus yang membungkus Bangsa kami Karena itu kami sekarang bersepakat menolak setiap siasat si jahat Kami menolak setiap rancangan-rancangan si jahat Yang mencoba mengganggu roda pemerintah negeri kami Yang mencoba mengganggu perekonomian bangsa kami Kami hancurkan Kami perhatikan segala pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Dan kami percaya Tuhan Kaman-aman ada di pihak kami Kami percaya iblis sudah dikalahkan Bangsa kami akan bangkit Bangsa kami akan bangkit dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Kami percaya di era pentakus ketiga ini Tuhan Ada penuaian jiwa besar-besaran sedang terjadi atas bangsa kami Terima kasih Bapak Terima kasih Segala kemuliaan kehormatan hanya bagi namamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Allah yang mulia kuduslah namamu Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya Yesus Kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu Amin Allah yang mulia kuduslah namamu Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya Yesus Kaulah pujian bagimu Mari yang percaya Kaulah pujian dan syukur bagimu Amin Allah yang mulia kuduslah namamu Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya Yesus Kaulah pujian bagimu Kaulah pujian dan syukur bagimu Amin Kaulah pujian dan syukur bagimu Kaulah pujian dan syukur bagimu Yang percaya Kita berikan suara-suara Ibu Tuhan Yesus Haleluya 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 Hei Tuhan Yesus Puji nama Tuhan Kembali kita ada di dalam ibadah Rumah Doa Sabtu Online Mari sebelum kita memulai mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan Saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak di surga Ala roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kami sangat mengucap syukur Sebab engkau Bapak yang baik Yang tidak pernah meninggalkan kami Seperti firmanmu berkata bahwa engkau adalah gembala kami Gembala agung kami yang tidak pernah membiarkan kami kekurangan Yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau Yang menuntun kami ke air yang tenang Menyegarkan jiwa kami Engkau yang menyertai kami dan menghibur kami Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami Mengurapi kepala kami dengan minyak Piala kami penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka Selalu mengikuti kami Kami bersyukur ya Bapak Oleh karena itu mari terus Tuntun kami juga melalui kebenaran firmanmu Sehingga kami boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam engkau Urapi kami semua dan khususnya hambamu Yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu ini Apapun yang engkau sudah taruh di dalam hati hambamu Biarlah semua yang boleh diucapkan Semua yang boleh dinyatakan Semua keluar berasal daripada engkau sendiri Terima kasih Kami bersyukur kami sambut firmanmu dengan sukacita Dan segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Mari umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan Bersama-sama kita katakan Amin Ya shalom Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Sekalipun kita tahu bahwa dunia sedang menghadapi tantangan Dunia sedang menghadapi masalah Dan tidak terkecuali umat Tuhan sendiri mungkin juga mengalami tekanan-tekanan Atau mengalami masalah persoalan di dalam tantangan-tantangan kehidupan yang sedang terjadi Tetapi percayalah bahwa Alkitab berkata Sekalipun manusia ataupun keadaan dapat merekar-rekakan sesuatu yang jahat Tetapi bersama dengan Allah kita Ia dapat merekar-rekakannya untuk kebaikan Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap umatnya dan kita percaya Bagi kita semua Saya percaya bahwa Tuhan terlebih sanggup untuk memberikan apa yang kita harapkan Untuk memberikan mujisatnya di dalam sekejap saja Hanya seperti membalikan telapak tangan Tetapi kadang-kadang juga Tuhan mau bekerja dalam kehidupan setiap kita manusia Itu melalui perjalanan kita Melalui proses demi proses yang kita hadapi Tuhan sedang membuka Pintu demi pepintu Peluang demi peluang Mujisat demi mujisat dalam kehidupan setiap kita Maka itu apapun yang kita hadapi Biarlah kita terus mengucap syukur Dan kita mau terus dengan tekun, dengan sabar Kita mau terus memandang kepada Tuhan Memandang kepada firmannya Memandang kepada janji-janjinya Bahwa itu semua ya dan amin Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Maka itu kenapa di dalam firmannya Di dalam Yeremia Dikatakan bahwa Janganlah orang memegahkan diri Kepada hal, kepada apapun juga Tetapi biarlah kebahagiaan orang Itu adalah karena dia boleh mengenal Allah Karena banyak orang Itu menaruh pengharapannya Kepada apa yang seolah-olah dia bisa banggakan Apa yang seolah-olah dia bisa megahkan Tetapi ketika sesuatu hal itu Tiba-tiba hilang Atau mungkin sesuatu itu Tiba-tiba mengalami masalah Mengalami tantangan Orang mulai kehilangan yang namanya pengharapan Tetapi biarlah kebahagiaan kita Hanya keyakinan kita Kepada Allah kita Kita mengenal dia Bahwa dia itu baik dalam segala jalan kita Sekalipun mungkin kita ada di dalam posisi atas Kita ada di dalam posisi bawah Kita ada di dalam proses Kita ada di dalam masalah Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita baik Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita Dan Tuhan kita sedang menetapkan langkah-langkah orang benar Kepada kebangkitan Dan kepada janji-janji daripada firmannya Nah seorang pengajar dan peneliti Bernama Harold Kunix Nah dia adalah peneliti khususnya di dalam bidang hubungan kerohanian dan kesehatan Di Universitas Duke di North Carolina Nah dia katakan bahwa seorang itu tidak cukup hanya beragama atau melakukan aktivitas agamawi Tapi biarlah orang itu dapat memaknai dan menangkap perjalanan kerohaniannya dengan benar Maka itulah yang akan memberikan pandangan masa depan yang positif Maka itu kembali lagi pengalaman mengenal Tuhan lebih lagi Pengalaman mengenal apa yang menjadi janjinya melalui firman Pengalaman tentang apa yang ada di dalam firman Tuhan Itu harus kita maknai dengan baik Kita maknai dengan benar Itulah yang membuat pengharapan kita tetap teguh Pengharapan kita tetap kuat Kita tetap bisa melihat masa depan bersama dengan Tuhan Itu sungguh ada Puji nama Tuhan Nah mari kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke-20 sampai ke-23 Amsal pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-20 sampai ke-23 Kita percaya bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Itu tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia Tetapi itu pasti akan bekerja Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan orang percaya Nah dikatakan bahwa firman itu seumpama benih Benih itu kelihatannya ketika ditaburkan itu sesuatu yang mungkin kecil Tidak terlihat dan mungkin belum melihat ada potensi apa di dalam benih itu Tetapi ketika benih itu mulai ditabur Benih itu mulai tertanam Dan ternyata dari benih yang kecil Benih yang tidak kelihatan secara cepat Itu ternyata ketika bertumbuh Itu dapat menghasilkan satu pohon yang besar Bahkan dikatakan burung-burung bisa bertengger di cabang-cabangnya Dan itu bisa berbuah dan buahnya bisa dinikmati secara luar biasa Nah demikian juga dengan firman seumpama benih Jadi ketika firman ditaburkan percayalah bahwa itu tidak sia-sia Sekalipun mungkin kita belum melihat hasilnya Sekalipun mungkin belum kita dapatkan penggenapannya dalam kehidupan kita Jangan berhenti percaya kepada apa yang Tuhan janjikan melalui firmannya Tetap pegang, tetap perkatakan, tetap doakan Karena ketika firman itu terus bertumbuh Di dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya kita Saya percaya waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat Itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita Nah mari kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke-20 sampai ke-23 Demikian firman Tuhan Hai anakku, perhatikanlah perkataanku Arahkanlah telingamu kepada ucapanku Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu Simpanlah itu di lubuk hatimu Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka Lalu dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Nah dari beberapa terjemahan Dan juga dari beberapa pengertian Dikatakan bahwa begini Pertahankanlah hatimu dengan ketekunan Ketekunan akan apa? Ketekunan akan menyimpan, mempercayai, memperkatakan, mendoakan Tidak berhenti untuk teguh di dalam apa yang Tuhan katakan Melalui firmannya Maka itu kenapa Alkitab katakan manusia itu hidup Bukan hanya dari roti saja Tapi dari perkataan yang keluar daripada mulut Allah Karena Tuhan mau mengatakan Kalau kita mendapat janji Tuhan Kita teguh kepada apa yang Tuhan firmankan Apa yang Tuhan katakan Maka itulah yang menjadi pengharapan Itulah yang menjadi pemeliharaan Dan itulah yang menjadi perlindungan daripada Tuhan Kita bisa melalui kehidupan kita sekalipun mungkin kita menghadapi kesulitan Kita menghalapi proses, kita mengalami tantangan Tapi itu tidak membuat kita goyah Tapi kita tetap teguh di dalam iman Percaya kita kepada apa yang Tuhan perkatakan Nah demikian juga firman Tuhan berkata Latihan badani itu terbatas gunanya Tapi latihan ibadah itu akan mengandung sebuah janji bahkan berguna Sampai kepada kehidupan yang kekal Latih diri kita beribadah Nah kadang yang paling sederhana adalah orang malas membaca Alkitab Nah ya betul ya Orang malas membaca firman Tuhan Padahal sekali lagi Kalau kita orang-orang yang mau mengalami janji Tuhan Orang mau mengalami berkat Tuhan Orang mau mengalami tuntunan Tuhan Tuntunan Tuhan tidak bisa lepas daripada firman Tuhan Kita harus membaca firman Tuhan Tapi selain kita membaca firman Tuhan Terlebih lagi kita mau memaknai Apa yang ada di dalam isi firman Tuhan itu dengan baik dan benar Oleh karena itu kita minta dan kita berdoa Roh kudus yang ada di dalam diri kita Dalam hati kita Orang percaya Kita berdoa Oh Allah roh kudus tolong Supaya ketika aku membaca firman Tuhan Ketika aku membaca Alkitab Nyatakan apa yang menjadi kerinduanmu Nyatakan apa yang menjadi hatimu Nyatakan apa yang menjadi janjimu Biarlah itu tertanam Di dalam hatiku dan aku dengan tekun Terus percaya Terus memegang Dan terus belajar Untuk melakukan apa yang engkau nyatakan Sehingga kita akan melihat Bahwa hidup kita Akan terus diubahkan Untuk mengalami sesuatu yang baik Dan lebih baik lagi Bersama dengan Tuhan Saya diberkati dengan satu pribadi Satu tokoh Bernama Lee Strobel Nah dulu dia adalah seorang jurnalis Yang tidak mempercayai adanya Tuhan Jadi dia seorang yang tidak mengakui Bahwa Tuhan itu ada Tetapi Secara luar biasa hari-hari ini Tuhan bisa ubahkan seorang Yang tidak percaya adanya Tuhan Tapi hari-hari ini justru menjadi seorang Yang terus mengajar Dan seorang yang membuat Buku-buku yang meneguhkan Keberadaan Tuhan Dan Tuhan senantiasa Menyertai orang percaya Tuhan dapat mengubah Bagi manusia tidak mungkin Tapi kalau Tuhan sudah berkata mungkin Segala sesuatunya pasti dapat terjadi Dan tidak ada yang mustahil Nah ketika Lee Strobel Tidak mempercayai adanya Tuhan Nah sesuatu terjadi ketika Istrinya terlebih dahulu Percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Nah keputusan daripada istrinya Membuat Lee begitu marah Lee begitu kecewa Dia menganggap bahwa istrinya Menghianati dia Menghianati kepercayaannya Sehingga terjadi Sering terjadi pertengkaran Sering terjadi percekcokan Sering terjadi perselisihan Ada saat-saat dimana Istri daripada Lee Strobel juga Begitu kadang-kadang sudah gak kuat Kadang-kadang marah Tapi selain dikuatkan oleh teman-teman seimannya Istri daripada Lee Strobel juga terus setia Untuk berdoa Untuk terus memuji dan menyembah Tuhan Dan terlebih mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan Nah satu kali Istri daripada Lee Strobel mendapatkan satu ayat firman Tuhan Di dalam Yeheskiel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-26 Yeheskiel pasalnya yang ke-26 dikatakan bahwa Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras dan ku berikan kepadamu hati yang taat Nah ketika istri daripada Lee mendapatkan ayat firman Tuhan itu Itu tertanam di dalam hatinya Dan dia dengan tekun Dia terus berdoa dan memperkatakan firman ini Dia dengan tekun membuat hatinya Terus mempercayai akan perkataan dan janji Tuhan ini Dia berdoa Tuhan engkau akan memberikan Lee hati yang baru Engkau akan memberikan Lee roh yang baru di dalam batinnya Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh Lee hati yang keras Dan Tuhan akan memberikannya hati yang taat Nah ini terus diperkatakan Ini terus didoakan Sebagai pegangan atas janji yang akan Tuhan kerjakan Dan akan Tuhan lakukan Nah di dalam ternyata di dalam kekecewaan daripada Lee pada saat itu Lee mengambil satu keputusan dan komitmen Bahwa dia akan menyelidiki Dan dia akan mencari bagaimanapun caranya Bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Tuhan Yesus itu bukan Itu tidak pernah hidup Dia hanya sebagai pemuka agama biasa Dia mati dan tidak pernah bangkit Dia tidak pernah hidup Jadi Lee berusaha untuk mencari bukti-bukti itu Tetapi sekali lagi Bagi manusia rasanya tidak mungkin Orang yang sekeras ini dapat berubah Tapi bagi Tuhan Kalau Tuhan sudah berjanji Tuhan sudah berfirman Tidak ada yang mustahil Apa yang terjadi Ternyata di dalam pencariannya Lee tidak pernah menemukan jawaban Di dalam pencariannya Untuk menjatuhkan Tuhan Yesus Lee tidak pernah bisa Kita tahu Karena Yesus betul-betul Tuhan Yesus betul-betul Raja Segala Raja Segala kekuasaan Sudah diberikan kepada Tuhan Yesus Dan akhirnya Lee Satu hari dia datang kepada istrinya Dan dia berkata Aku mau percaya kepada Tuhan yang kau percayai Yaitu Yesus Kristus Kenapa itu bisa terjadi? Semua karena anugerah Tuhan Tetapi satu hal yang Tuhan taruh Kepada istri daripada Lee Firmannya, janjinya Dan dipegang teguh Diperkatakan, dipercayai Dan terjadilah Seperti apa yang dipercayai Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Mungkin Bapak Ibu Saudara Memegang firman Tetapi seolah-olah firman itu Belum kunjung tergenapi Seolah-olah firman itu Belum kunjung terjadi Saya mau katakan Mari jangan menyerah Jangan pernah berhenti Untuk percaya Mari terus perkatakan Apa yang menjadi janji Tuhan Melalui kebenaran firmannya Karena kalau Tuhan sudah menyatakan Tuhan tidak pernah terlambat Cepat atau lambat Menurut ukuran manusia Janji itu pasti akan terjadi Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Nah mari kita lihat firman Tuhan Di dalam Markus pasalnya yang kelima Ayatnya yang ke-27 sampai ke-28 Markus pasalnya yang ke-28 Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-27 Sampai ke-28 Kita sudah tahu satu kisah Yang mungkin sering kita dengar Sering juga dibicarakan Tentang perempuan yang sakit pendarahan Selama 12 tahun Tetapi karena satu iman kepada Tuhan Yesus Maka perempuan ini boleh mengalami kesembuhan Nah apa yang terjadi? Mari kita lihat Markus pasalnya yang ke-5 Ayatnya yang ke-27 sampai ke-28 Dikatakan demikian Dia sudah mendengar berita-berita Tentang Yesus Nah jadi sebelum perempuan ini mengalami Mujisat Tuhan Sebelum perempuan ini Dia memiliki iman Percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya Ternyata dia sering mendengar berita-berita Tentang Yesus Berita-berita Saya percaya bukan hanya apa yang Tuhan Yesus Lakukan Bukan hanya Tuhan Yesus melakukan Mujisat, kesembuhan Tapi mungkin juga berita-berita itu Berbicara tentang Apa yang Tuhan Yesus Ajarkan Kepada orang-orang yang mengikutinya Dan perempuan ini mendengarkan Dan ternyata Sekalipun masih dalam kondisi sakit Perempuan ini Terus mendengarkan Dan ternyata imannya bertumbuh Imannya bangkit Sampai satu titik ketika dia punya kesempatan Sekali lagi Ada waktunya Tuhan Dia punya kesempatan Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Tapi kita tahu pada saat itu Perempuan yang sakit Pendarahan itu dianggap Najis Dan tidak boleh bersentuhan Dengan orang-orang Dan maka itu Ada pemikiran Daripada perempuan ini Bahwa asalku jamah saja jubah Daripada Yesus Nah sebetulnya dijelaskan Bukan sekedar jubah Tapi jumbai jubah Nah itu jumbai jubah Bicara ujung Daripada jubah Jadi ujungnya sedikit saja Asalku jamah Karena wah Kalau sampai ketahuan Menjamah begitu saja Wah ini perempuan bisa kena hukuman Maka itu dalam ketakutannya Dia hanya berpikir Sedikit saja Bayangkan Sedikit saja Kuasa Tuhan Mengalir Itu sudah terlebih cukup Perempuan ini mungkin memiliki Sehingga memiliki Satu iman yang besar Sehingga dia bilang Cukup sedikit saja Aku jamah Aku akan mengalami Kesembuhan Aku akan mengalami Pemulihan Dan benar Itu terjadi Tapi sebelumnya Karena dia mendengar Berita-berita Mungkin juga dia Mendengar Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Yang membuat Imannya bangkit Imannya bertumbuh Imannya teguh Maka itu Bapak ibu saudara Mari Baca firman Tuhan Roh kudus Bawa aku Untuk menangkap Apa yang engkau Firmankan Menjadi Rema Di dalam hatiku Dan itu aku akan Pegang teguh Aku akan Percayai Aku akan Doakan Aku akan Perkatakan Dan Aku percaya Engkau turut Bekerja Engkau tidak Pernah terlambat Seturut dengan Waktumu yang tepat Engkau akan Memberikan Apa yang Engkau Firmankan Nah mari kita lihat Ini sesuatu yang menarik Kemudian Lewat Satu pasal Dari Markus Pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-56 Markus Pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-56 Markus Pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-56 Nah ini Lalu Tuhan Yesus Mulai Melanjutkan Perjalanan kembali Dan Tuhan Yesus Pergi ke Genesaret Dan dikatakan begini Kemudian Kemana pun Ia pergi Ke desa-desa Ke kota-kota Atau ke kampung-kampung Orang meletakkan Orang-orang sakit Di pasar Dan Memohon kepadanya Supaya mereka Diperkenankan Hanya Menjamah Jumbai Jubahnya saja Nah Sama seperti yang dilakukan Perempuan ini Hanya Memegang Jumbai Jubah Yesus saja Dan semua orang yang Menjamahnya Menjadi Sembuh Nah saya Tidak tahu Mungkin ada Penafsiran-penafsiran Atau mungkin ada Penyelidikan-penyelidikan Lainnya Tapi untuk Pemikiran sederhana Saya Bagaimana ternyata Apa yang dilakukan Oleh perempuan ini Mungkin saat itu Berita Segera tersiar Dan orang-orang Mendengar Ada seorang perempuan Yang mengalami kesembuhan Dari sakitnya Yang sudah 12 tahun Dengan hanya Menjamah Sekalipun Hanya ujung Jubah Daripada Tuhan Yesus Dan ternyata Itu menjadi Inspirasi Iman itu Menjadi inspirasi Percaya itu Menjadi inspirasi Buat orang-orang Yang mendengarnya Sehingga akhirnya Mereka pun Melakukan Hal yang Sama Begitu luar biasa Saya percaya Ketika kita mengalami Apa yang Tuhan Janjikan melalui Firmannya Maka firman itu Akan tetap teguh Dalam hati kita Tuhan akan tetap Teguh dalam hati kita Itulah yang membuat Kita dapat Bersaksi Tentang Betul-betul Tuhan menyertai Orang percaya Itulah yang membuat Kita bisa Membagikan Keyakinan Demi keyakinan Kita Dan saya percaya Keyakinan itu Dapat menular Orang-orang Di sekitar kita Sehingga mereka pun Dapat percaya Mereka pun Dapat teguh Di dalam Tuhan Yesus Kristus Nah seorang Psikolog Bernama Victor Frangel Dia menemukan Dia meneliti Dan dia menemukan Bahwa ternyata Orang-orang Yang berpengharapan Orang-orang yang Punya pengharapan Adalah orang-orang yang Selalu Mengembangkan Pikiran-pikiran Yang penuh harapan Jadi sederhana Orang-orang yang Berpengharapan Atau orang-orang Yang punya pengharapan Adalah orang-orang Yang selalu berusaha Membiasakan diri Mengembangkan Pikiran-pikiran Yang penuh harapan Nah demikian juga Dengan banyaknya info Daripada sosial media Ada yang benar Ada juga yang hoax Ada juga Ada yang Memang nyata Ada juga yang Sebetulnya tidak Tidak demikian Seperti apa yang Diberitakan Hal-hal itu Membuat akhirnya Orang-orang mudah Untuk memasukkan Sesuatu yang Negatif Tapi hari ini Mari Daripada kita Memasukkan hal-hal Seperti itu Yang seolah-olah Tidak ada pengharapan Maukah Kita mulai Membangun Melatih diri kita Untuk Mengisi Pikiran kita Dengan hal-hal Yang penuh Dengan pengharapan Yaitu apa Yaitu firman Tuhan Yaitu Kebenaran Firman Tuhan Dan kita berdoa Tuhan Tolong Roh Kudus Biarlah ketika Aku membaca firman Firman Tidak hanya Aku tangkap Biasa-biasa Tetapi sungguh Sesuatu yang Kau bicara Kepada hatiku Dan itu Teguh di dalam hatiku Aku mempercayainya Aku memegangnya Dan aku percaya Waktu Tuhan Itu tidak pernah Terlambat Tuhan selalu Tepat Dan Lebih tahu Kapan Yang terbaik Untuk aku Boleh mengalami Dan ketika aku Mengalami Biarlah Pengalaman-pengalaman Bersama dengan Tuhan Itulah yang membuat Aku boleh terus Memuliakan Tuhan Dan boleh Bersaksi Tentang Kebaikan Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Puji nama Tuhan Mari Saya mengajak Apapun yang kita hadapi Apapun yang kita alami Mungkin kita belum mengalami Apa yang Tuhan janjikan Apa yang Tuhan firmankan Jangan berhenti Bapak Ibu Saudara Jangan menyerah Dan jangan berputus asa Tapi justru kita harus Kembali kepada Apa yang Tuhan janjikan Itulah yang memberikan Kita kekuatan Dan yang memberikan Kita pengharapan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita sama-sama berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Sekali lagi Untuk Sebagian daripada Kebenaran firman Tuhan Pada hari ini Yang boleh kami terima Biarlah itu Boleh bertumbuh Di dalam hati kami Dan itu Boleh berbuah Di dalam kehidupan Setiap kami Biar kami Boleh mengalami Pengalaman-pengalaman Bersama dengan engkau Pengalaman-pengalaman Yang teguh Di dalam apa yang kau janjikan Melalui firmanmu Sehingga Sungguh Tuhan Semakin hari iman kami Boleh semakin kuat Hati kami Hidup kami Boleh semakin mengenal Tuhan Sehingga apapun yang boleh kami lalui Dalam kehidupan kami Kami tetap percaya Bahwa engkau baik Dan engkau turut bekerja Dalam segala sesuatunya Untuk mendatangkan Kebaikan Terima kasih Bapak di surga Berkati setiap umatmu Dimanapun Umatmu berada Yang bekerja Yang studi Yang melakukan usaha Dimanapun Tuhan Umatmu berada ya Bapak Yang mungkin yang sedang sakit Yang butuh pemulihan Yang mungkin butuh pengharapan Kami percaya bahwa engkau hadir Di dalam kehidupan setiap umatmu Dan engkau terlebih rindu Untuk menjawab Setiap doa-doa Daripada pergumulan Para umatmu ya Bapak Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menjamah Engkau yang akan memulihkan Engkau yang akan membangkitkan kembali Setiap umatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Kami bersyukur Dan kami mau sambut Berkatmu yang sempurna Di dalam kehidupan setiap kami Mari kita angkat kedua tangan kita Mari kita buka hati kita Arahkan kepada Bapak di surga Sumber segala berkat Tuhan Yesus memberkati Dan melindungi kita Tuhan Yesus menyinari kita Dengan wajahnya Dan memberikan kita Kasih karunia Tuhan Yesus menghadapkan Wajahnya kepada kita Dan memberikan kita Damai sejahtera Terimalah berkat Damai sejahtera Berlimpah-limpah Dari Bapak di surga Di dalam cinta kasih Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Dan persekutuan yang manis Dengan roh kudus Senantiasa menyertai Mulai dari hari ini Sampai Tuhan Yesus Datang kali kedua Untuk menjemput kita Di awan-awan Bahkan sampai Selama-lamanya Yang percaya Dan menerima Berkat Tuhan Yesus Mari bersama-sama Kita katakan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.